Komisi 4 TPRD Kota Jambi bersama anggota DPRD Kota Jambi dan didas terkait melakukan agenda turun lapagan melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi Minggu 6 Oktober 2024 Dalam agenda aturan lapagan Komisi 4 TPRD Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 TPRD Kota Jambi Martua Budasi Reggar dan Wakil Ketua Komisi 4 Fahrul Ilmi melihat kondisi sekolah yang ada di Kota Jambi Dimana dalam agendanya Komisi 4 TPRD Kota Jambi melihat SD Negeri 30 Kota Jambi dan SD Negeri 206 Kota Jambi terkait tembok bangunan di sekolah tersebut Ketua Komisi 4 TPRD Kota Jambi, Martua Budasi Reggar mengatakan bahwa perbaikan sekolah ini harus segera dilakukan agar siswa dan siswi serta guru yang belajar mengajar di sini mendapatkan kenyamanan dalam belajar mengajar Terima kasih sebelumnya terkait dengan hasil yang kami lakukan undungan ke SD30 dengan Rokosama pada hari ini yang harus kita perhatikan kita melihat ada kendala terkait dengan tembok yang akan terubuh Oleh karena itu kita berharap dari pihak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan agar nanti terciptanya kenyamanan di lingkungan SD ini akan tidak terjadi yang tidak kita kendaki seperti pagar rubuh menimpa anak-anak di SD sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan SD tersebut sementara itu Wakil Kepala Sekolah SD Dekri 206 Kota Jabi Muhammad Bakri menyampaikan bahwa tembok membatas yang mengalami kemirikan mencapai 30 derajat ini cukup membahayakan bagi anak-anak yang bermain di sana terkait persoalan sekolah kami memang ada sedikit perusahaan tapi saya rasa ada di belakang saya itu bagian diting itu sudah mengalami kemirikan sudah sekitar 20 sampai dengan 30 derajat kemirikan jadi kalau seandainya kita perhatikan ini sangat berbahaya sekali bagi bagi siswa-siswi kita karena kan anak-anak itu kalau seandainya kita larang pun mereka tetap bermain jadi mudah-mudahan ke depannya akan ada tidak lanjut dari jenis terkait supaya anak-anak kita belajar akan lebih nyaman lagi dengannya ini kan bangunan ini sudah berdiri sejak apa? oh iya kalau berdirinya bangunan ini sejak 10 tahun yang lalu kurang lebih sejak 10 tahun artinya kalau dari segi kelayakan masih sangat layak karena dinding ini kan posisi tanahnya itu yang atas lebih tinggi nah jadi ketika hujan lupa itu terjadi pergeseran pergerakan tanah itu yang kemudian menyebabkan kemirikan dinding selain persoalan dinding ini kira-kira ada lagi pak mungkin? kalau sejauh yang saya lihat sepertinya sudah cukup bagus sudah dapat di atas dengan baik kalau untuk jumlah siswa di sini ada pak? untuk jumlah siswa per semester ini di tahun 2024-2025 itu kurang lebihnya 560 siswa iya akhirnya mendekati 600 siswa seluruhannya pak gimana? keseluruhannya iya keseluruhannya kita kan ada dua gedung terpisah ada gedung pertama yang bagian atas ini gedung bawah mungkin harapannya pak terkait persoalan dinding kita ya kalau harapan tentunya semua kita berharap ya adanya tindakan nyata yang lebih cepat tentunya penanganannya sehingga kedepannya kita tidak ada semacam kecemasan ya bagaimanapun juga siswa itu adalah anak-anak kita kita anggap sebagai anak kandung bahkan ya kan nah tentu keamanan kenyamanan siswa itu menjadi tanggung jawab sekolah kalau seandainya ini sudah kita atasi maka insyaallah sejauh ini aman dan terkenan pak izin pak dengan bapak siapa? nama saya Muhammad Bakri MPD wakil kepala sekolah wakil kepala sekolah Sandi Jek TV melaporkan